Hai aku mau ucapin marhaban ya Ramadan buat kalian umat muslim yang menjalani ibadah puasa Semoga kita mampu melewati semua ini dengan baik dan semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh yang maha pencipta Nah kali ini aku bakalan berbagi seputar bagaimana sih persiapan-persiapan yang dilakukan oleh anak rantau alias aku Dalam menjalani ibadah puasa kali ini apalagi kondisinya sekarang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Ini bukan puasa pertama kalinya aku menjalani sebagai seorang perantau Saat sebagai mahasiswa pun aku pernah merasakan puasa di tanah rantau alias di kosan Tanpa adanya keluarga semuanya sendiri apa-apa harus lebih mandiri Cuma bedanya kalau pas mahasiswa kosan temenku tuh deket-deketan gitu loh Jadi kalau mau cari makan, mau cari sahur itu tuh gampang tinggal saling whatsapp temenku Lalu temenku dateng ke kosanku dan kita bareng-bareng dua cari menu untuk sahur ataupun untuk berbuka puasa Nah kali ini pengalamannya tentu berbeda apalagi sekarang aku sebagai seorang pekerja otomatis harus bisa membagi waktu Nah kiat-kiatnya dari aku pertama kali kita tetap harus menjaga asupan disi yang masuk ke dalam tubuh Buat kalian yang ngerasa gak bisa masak atau buat kalian yang ngerasa repot atau gak praktis kalau harus masak Karena kan tinggal sendiri lagi harus meal preparation kayak potong-potong sayur, potong-potong makan Nanti harus cuci piringnya atau harus bau lebih pagi Padahal sebelumnya kita mengerjakan tugas-tugas kantor yang gak keburu kita selesaikan di jam kerja Nah saranku adalah kalian bisa mulai berlangganan paket catering yang biasanya menjamur di saat-saat puasa seperti ini Kalian bisa download aplikasi Gojek ataupun aplikasi Yami Box atau aplikasi catering semacam kulina Aku gak tau sih apakah kulina udah keluarin buat menu sahur Kalau untuk menu buka puasa emang banyak sih Nah itu saranku atau kita bisa mulai menyetok makanan-makanan cepat saji yang tentunya harus dipastikan berisi Misalnya kalian bisa menyetok roti dan nantinya roti tersebut dibuat sandwich Jadi lengkap tuh menunya ada roti sebagai karbohidrat dan telur sebagai menu proteinnya Lalu lapisan atasnya adalah sayuran selada Itu untuk memenuhi asupan gisi vitamin Dan jangan lupa ditutup dengan susu dan tidak lupa juga untuk banyak-banyak konsumsi air putih Karena meskipun puasa kita juga harus memenuhi nutrisi yang cukup dari air putih Jangan sampai dehidrasi dan malah membuat tubuh terasa lemas Itu kan ada triknya kayak 2 gelas di saat sahur, 2 gelas sebelum imsak atau 2 gelas saat berbuka Itu ada triknya dan triksnya yang biasanya bakal dibagikan oleh para dokter-dokter di saat bulan puasa seperti ini Nah kalian juga bisa mulai stok sereal-sereal ataupun granula yang gampang banget bikinnya Tinggal dituang ke dalam mangkok lalu disiram menggunakan susu ataupun yogurt Itu sih tips dari aku Dan jangan lupa buat simpen minuman isotonik yang bisa menambah ion tubuh dan membuat tubuh kita lebih berenergi Apalagi kita tetap harus mengerjakan tugas-tugas kantor Karena sekarang kondisi juga sangat sulit Jadi saranku juga harus berpikiran positif Karena kan imunitas tidak berpengaruh dari pikiran kita juga kan Kita gak mau imun kita drop, mungkin gara-gara kita over thinking, kita seni, semacam itu Kita juga harus mulai bisa membagi waktu antara waktu kerja dan waktu beribadah Apalagi buat umat muslim Waktu-waktu Ramadan seperti ini tuh pada berlomba-lomba ladangnya untuk berburu pahala Jadi jangan sampai profesionalitas kerja kita juga terganggu Badan kita juga terganggu Pokoknya harus mulai atur jadwalnya Nah Buat para perantau yang di tahun ini akan merasa berbeda Karena kita udah diwanti-wanti bahwa gak boleh berhenti nanti pas lebaran gak usah sini Sekarang tuh teknologi macem-macem Walaupun gak bisa menggantikan interaksi fiksi Setidaknya bisa mengobati kerinduan yang mendalam kita terhadap keluarga Kita bisa sering-sering menghubungi keluarga kita untuk saling berkirim kabar Untuk memastikan kondisi masing-masing itu baik-baik aja Lalu kita juga bisa kontak teman-teman kita yang sesama rantau untuk saling menguatkan Atau untuk saling mengakrabkan Kalian bisa coba metode ini Misalnya kalian punya 5 teman dalam 1 lingkungan pertemanan Nah lakukan permainan tukar-tukar menu sahur ataupun menu berbuka puasa Kalian bisa pesan lewat aplikasi GoFood ataupun GrabFood Misalnya aku pesan untuk temanku Ucuk Nanti Ucuk pesan untuk Yuri Yuri pesan untuk Andin Dan begitu seterusnya Di random dan itu akan membuat kita terasa seperti mendapatkan kejutan Dan kita jadi lebih bersemangat bahwa ternyata kita gak sendiri kok Ternyata kita punya teman kayak gitu Itu sih saranku Pokoknya jalani puasa ini untuk beribadah Dan jangan sampai berpikiran negatif Kalau bisa diisi dengan hal-hal positif Marah, emosi atau semacam kesedihan itu wajar kita alami Tapi bagaimana cara kita bisa menekan emosi-emosi negatif itu Jangan sampai mengalahkan diri kita Selamat berpuasa Mohon maaf lahir batin Terima kasih Terima kasih Terima kasih